Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Doli, Wakil Ketua Umum, kemudian Pak John Ajis, kemudian ada Pak Dito, Bendaara Umum, Pak Erwin, ada Ibu Airin, Pak Celi, Pak Adis. Kita mengapit yang akan punya hajat, yaitu Ibu Kofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Dan tadi dalam pertemuan Silaturahmi sekaligus dari badan pemenangan, dari pemenangan pemilu Partai Golkar, kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Kofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur. Tadi dibahas berbagai hal dan kami berharap dengan keberhasilan Ibu Kofifah dan Mas Emil di Jawa Timur, kita juga ingin melanjutkan, karena dalam pilpres kemarin Jawa Timur hasilnya baik, dan juga Ibu Kofifah dan Mas Emil di pemilu yang lalu juga pertama kali diberikan penugasan oleh Partai Golkar. Jadi Partai Golkar konsisten terhadap pasangan di Jawa Timur dan kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya salon yang sama. Jadi kalau kita lihat di Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju ini punya 52 persen. Jadi cukup. Tapi kalau yang lain mau ikut, boleh. Dan dengan demikian, kita tidak ingin pasangan yang sangat bekerja sama baik, memajukan Jawa Timur, menurunkan kemiskinan ekstrim, penanganan COVID yang baik. Jadi proven leadership untuk di Jawa Timur akan terus kami usung. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Kofifah. Terima kasih. Yang kita hormati, Pak Ketua Umum, DPP Partai Golkar, juga Pak Sekjen, Pak Bendum, Pak Dolly, ada Pak Erwin semuanya. kami, saya dan Mas Emil, menyampaikan terima kasih bahwa malam hari ini kami mendapatkan selat keputusan dari DPP Partai Golkar untuk menjadi Baca Gup Provinsi Jawa Timur dan Pak Emil menjadi Baca Gup Provinsi Jawa Timur. Tentu ini adalah kepercayaan mandat yang sangat berharga bagi kami untuk kami bisa melaksanakan proses ini sebaik mungkin, bekerja keras maksimal mungkin, sehingga kami, saya dan Mas Emil, Insya Allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan. Mudah-mudahan mohon doa semua kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur pada bulan November yang akan datang. Proses-proses berikutnya tentu kami akan membangun keberseiringan dengan Partai Golkar yang lima tahun lalu juga memberikan kepercayaan kepada kami bahwa ada proses-proses pembangunan yang harus terus berseiring, apalagi kalau IKN nanti pindah ke Kalimantan Timur, maka kami ingin menyampaikan de facto ibu kotanya sepertinya di Jawa Timur, de facto-nya. Itu artinya peran Jawa Timur akan menjadi lebih signifikan lagi bagi konstelasi pembangunan di Indonesia. Jawa Timur adalah center of gravity. Kami, saya dan Mas Emil, Insya Allah pada posisi yang siap untuk menjalankan mandat dan mengembal tugas dari SCEP ini dan kami siap bekerja keras untuk bisa memenangkan proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur November yang akan datang. Terima kasih semuanya keluarga besar DPP Partai Golkar yang telah memberikan mandat kepada kami untuk proses pencalonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ini kan untuk koalisi yang mendukung peribaduan Mas Emil. Terus kemudian target sendiri Pak dari Golkar, kemungkinan ini partai lain. Tadi KIM sudah menyebutkan beberapa yang sudah mendukung, tapi kan ada yang belum sepaket nih antara Bukopiwam sama Mas Emil. Kita tidak membahas angkanya berapa, karena ini kan kita tidak tentukan. Yang penting kalau dalam pirkada menang. Menang itu ya lebih unggul dari yang lain. Kalau kota kosong belum kita bahas. Kemudian partai lain lancar. Ya mungkin untuk menegaskan pertanyaan dari Mas Jawa. Saya di kantor yang lain. Silahkan. Ibu Kofifa sama Mas Emil mau ke Jakarta. Oh gitu, lalu kenapa Pak Pak? Makanya saya panggil malam ini. Siap. Ternyata tetap di Jawa Timur. Oke. Bapak, soal pilkandu berarti boleh ya. Ini kan ada muncul lirikan dari PAN dan juga Gerindra, bahwa Kang RK akan maju di Jawa. Tugasnya juga. Jadi surat tugasnya ada untuk DKI dan Jawa Barat. Oke Bapak. Tapi untuk di DKI, di Gerindra sudah mengeluarkan nama, ada Mbak Sara? Nanti kita akan bahas. Oke, soal. Karena di sini ada yang ganteng juga namanya Erwin Aksa. Siap, makasih Bapak. Apalagi Ibu Airene juga ada. Ganteng satu ya. Pilkada Jateng masih kita bahas. Masih kita nunggu survei. Nama-namanya kalau Kim kira-kira enggak jauh beda juga. Kenapa? Bali-bali. Bali-bali. Bikada Bali. Ya, termasuk. Sumatera Utara juga mengerucut. Pak. Kepada kerucut. Pak Erlangga, Pak Erlangga izin saya ambil dari IDN. Saya ingin Mas Diko begitu. Atau seperti apa? Itu yang pertama. Dulu, Pak, mungkin bisa dijawab. Saya ada pertanyaan juga buat Viva. Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah. Bisa on the way ke Jakarta. Sama... Tergantung acaranya ada di mana. Kan beliau MC. Jadi kiring kanan bisa. Berarti kalau on the way ke Jakarta bisa bersama Kang Emil atau seperti apa? Itu kita harus lihat dulu. Lihat survei dulu atau seperti apa, Pak? Ya, semua. Kalau Golkar berbasis survei. Kita akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Baru kita tetapkan. Oke, siap. Berarti nanti keputusannya pas Mei itu, Pak, ya? Ya. Siap. Ibu Viva izin saya ambil dari IDN Times. Bu juga dengan Kiai Merzuki sangat mempunyai relasi yang cukup dekat begitu. Ini seperti apa, Bu? Nanti menghadapi PKB. Dan PKB juga pemenang di DPR di Jawa Timur. Pada dasarnya kami berkawan dan bersinergi dalam proses membangun Jawa Timur. Dan kita lihat saja nanti perjalanan berikutnya. Kita membangun sinergi dengan seluruh elemen strategis di Jawa Timur. Terima kasih. Pertama, kalau Kim relatif sudah membahas beberapa nama yang sama termasuk untuk Banten. Pijin, Pak? Atau gimana, Pak? Sedang dikomunikasikan dengan partai-partai dan kembali nanti diputuskan mana yang hasilnya paling tinggi. Baik, cukup ya. Terima kasih. Selamat malam. Jabat tangan, foto. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.